Indra Jegel saat ditanya soal prestasi dan kepopuleran Fuji, Indra Jegel terang-terangan sebut Fuji sebagai wanita sukses dan mandiri, Indra Jegel yang dikenal sebagai komodi tersebut beri komentarnya pada sosok Fuji Utami yang sedang naik daun di dunia selebriti tanah air. Selain itu Fujianti Utami belakangan disebut memiliki aura maghrib lantaran wajahnya kelihatan tak cerah. Bahkan ledekan netizen tersebut kembali mengema usai mantan Tarik Halilintar itu tampil di konten milik Tasha Farasha. Dalam menggahan Tasha di TikTok, terlihat Fuji dan kembaran Tashi Adhashya itu tampil berdua dan membahas produk milik perempuan berusia 31 tahun tersebut. Hello everybody kita kedatangan Fuji kalau part 1 nonton di akun TikTok ya dan ini lanjutannya, ujar Tasha Farasha dalam akun TikTok dikutip pada Selasa, 19 Maret 2024. Mendengar pernyataan tersebut, Fuji mengungkapkan keinginan agar Tasha bisa mengajarkannya soal skincare agar wajahnya tetap glowing. Pasalnya, ia menyadari jika beberapa waktu belakangan ini ia sering disebut memiliki aura atau wajah maghrib. Aku minta ke Tasha minta ajarin skincare yang benar biar mukanya awet muda dan glowing, ucap Fuji. Melihat konten Fuji Utami dan Tasha Farasha membahas skincare membuat netizen membanjiri kolom komentar. Bahkan tak sedikit yang menyebut Fuji memiliki aura maghrib. Fuji kau rasa maghrib ya Fujian, komentar CSP. Auranya maghrib banget Mba F, sambung Reva A. Kebanting sama Tasha, timpal M123. Masih berstatus lulusan SMA, Fuji ditodong Haji Faisal lanjutkan kuliah. Sosok Fuji anti-utami putri alias Fuji kini dikenal sebagai seorang selebritas. Berawal dari seorang selegram dan influencer, Fuji kini sukses jadi bintang iklan, brand ambasador dan banjir endorse. Seiring karirnya yang meroket, undi uang Fuji juga makin gendut. Ia bahkan sempat pamar membeli mobil sport mewah seharga miliaran rupiah. Namun demikian, di tengah kesuksesan Fuji, Haji Faisal sang ayah mengingatkan putrinya soal pendidikan. Faisal memang tak menampik merasa bersyukur melihat pencapaian Fuji di usia yang baru menginjak 21 tahun. Tentu kami sebagai keluarga tentu merasa senang dan bangga atas yang mereka capai, kata Faisal, dilansir dari Youtube TransTV Official, Selasa, 19 Maret 2024. Namun, Faisal tetap mengingatkan Fuji untuk bisa meluangkan waktu meneruskan kuliahnya. Ia berharap putri bungsunya itu bisa mewujudkan keinginannya itu dalam waktu dekat. Saya tekankan adalah soal pendidikan. Saya selalu tekankan kalau ada waktu, lanjutkan pendidikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa melanjutkan pendidikan lagi, pesan Faisal. Dikatakan Faisal, anaknya telah ada niatan untuk kembali melanjutkan kuliahnya. Namun, hal itu nampaknya belum bisa terwujud hingga saat ini. Rencana memang sudah lama, apalagi selalu saya tekankan waktu dan kesempatan jangan disiasiakan, mungkin saja dalam waktu dekat bisa diwujudkan, harapnya. Diketahui, Fuji memang memutuskan untuk cuti kuliah selama 6 bulan atau 1 semester. Hal ini dilakukan lantaran Fuji ingin fokus di dunia hiburan. Dalam menggahan di media sosialnya, mantan kekasih Tarik Halilintar ini tampil mengendarai mobil barunya. Menariknya, kendaraan baru tersebut ternyata adalah supercar yang dijual dengan harga miliaran rupiah. Fuji pun girang akhirnya bisa membeli mobil mewah tersebut. Terima kasih telah menonton!